Hai Oke aku pakai Ken Master Pro dan kita klik rasio 16 banding 9 terus kita buka background sementara aku pilih warna putih dulu habis gitu kita sesuaikan dulu durasinya sesuai dengan video yang bakal kita edit backgroundnya setelah itu klik layer klik media dan kita klik video mana yang mau kita pilih usahakan background dari video itu warnanya hijau atau biru ya Nah kita sesuaikan dulu lebarannya habis gitu background putih juga kita sesuaikan dengan durasi video tadi 5 menit kan kita pasin dulu setelah itu kita kan dulu kita pasin Nah kita layarnya kita kliknya bagian video dulu kita klik terus kita klik layer dan kita pilih chroma key enable nya kita nyalakan lalu ada dua itu dua icon bawahnya itu kita sesuaikan dulu biar sesuai antara background dan objeknya jadi objeknya kelihatan backgroundnya juga bisa berubah warna dan jangan sampai ada yang bolong-bolong nah kenapa harus warna hijau karena warna hijau itu tidak ada pada kulit ataupun rambut manusia jadi itu disarankan buat pengeditan background dalam video namanya green screen sebenarnya enggak harus green juga sih pakai blue juga bisa cuman usahakan enggak ada warna dari objek yang sesuai dengan background jadi enggak boleh sama antara background sama objeknya Nah kita coba nah ini udah bener ya udah aku anggap udah sesuai tapi menurut aku kurang halus karena apa karena waktu pengambilan video dia cahayanya kurang rata cahayanya seperti itu terus kita coba background putihnya kita hapus kita ganti ke background lain Nah kita coba pakai motif ya seperti ini kita sesuaikan panjang durasinya nah udah berubah kan coba kita play tuh udah berubah kan sebenarnya kalau videonya bagus dia kita bakal halus jadinya ini biasa dipakai kalau di film-film animasi gitulah ini aku mau pakai background lain lagi ya background ini aja deh tuh hasilnya juga bagus kan terus kalau aplikasinya download di mana aku download di Google cari aja kain master pro atau kain master gaya menu yang enggak berbayar di playstore itu gampang banget kan thank you